Intro Selamat datang kembali di channel WLA Update Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie telah menikahi kekasihnya Sanya Junyanata yang berlangsung pada 1 Desember 2023 kemarin Namun, rupanya Jojo siapa anak up dari pebulu tangkis tunggal putra Indonesia tersebut masih akan tetap ditinggal di asrama hingga Olimpiada mendatang Diketahui, atlet pelatnas PPSG tak semuanya bisa tinggal di Mesji Bayu terkhusus yang sudah menikah Biasanya mereka langsung pulang ke rumah selepas latihan Hal itu pun sedianya berlaku untuk Jonathan yang telah menikah tapi juara Perancis Open 2023 itu memutuskan untuk tetap tinggal di Mesji hingga Olimpiada Paris 2024 mendatang Intro Dari jauh hari, yah dari sebelum memutuskan untuk menikah Saya sudah ngomong dulu gak sih, kesanjung Kata Jonathan Christie saat ditemui di pelatnas PPSG usai latihan Yah, bersyukur Dia juga mengerti, dan bahkan bukan hanya itu Saya juga punya komitmen, pokoknya sampai Olimpiada saya masih sertai di asrama Jadi, yah baliknya cuma hari ini, Rabu atau Sabtu saja Waikans tetap di pelatnas dan dia benar-benar mengerti Kata Jonathan Christie Tak hanya memastikan tetap tinggal di Mesh Suami dari Sanju, ex-member Jika Tipo TE itu Sebelumnya juga menunda bulan madu karena kesibukan turnamen yang akan dihadapinya dalam waktu dekat Yah, Jonathan Christie akan mengikuti BRF World Tour Final di Hoang Suchina yang akan berlangsung pada tanggal 13 hingga 17 Desember mendatang Seperti diketahui, tim bulu tangkis Indonesia dijadwalkan akan terbang ke negeri Terebambu pada Sabtu mendatang Memang dari awal sudah komitmen dan sudah ngobrol sama Bang Aboi atau Coach Irwansa Yah, beliau tahu juga sudah bicara jauh-jauh hari Bahkan dari beberapa bulan lalu, dia juga menjelaskan Yang jelas, kami mewinding Hainuemun ya Habis waktu, Vinas mungkin Tambahnya lagi menutup percakapan Terima kasih telah menonton!